Halo bersimpah lagi dengan saya Abam di pusat tutorial Sain gratis asastudio.org Sekarang saya mau membuat Satu file baru Di sini di konteks Saya membuat satu file baru Lalu saya simpan Save as dan saya memberikan di www.tokoonline.php Dan saya memberikan Komentar.php Saya simpan Dan di sini saya memberikan Kode php Dan Sebelumnya saya Samakan di form Di sini saya Memberikan di menu admin Di paling atas Saya sudah mempunyai judul dan Saya copy ini Saya copy lalu saya Pergi ke komentar Dan di sini saya paste Dan saya sudah mempunyai Judul semacam ini dan judul Judulnya saya rasa Tidak lucu dulu di komentar Oke saya hapus lagi Dan saya memberikan ini If session Saya copy Dan saya memberikan di sini Dan if session S&T dan session S&T dan session SPS Yang di sini saya hapus Dan saya pergi ke bawah Saya memberikan penutupan Else Saya memberikan tanda semacam ini Lalu ke bawah Dan Saya berikan Copy lagi di sini Eho Eho Saya copy Saya masukkan di komentar Mungkin di sini Dan Anda Harus Login Untuk Memberikan Komentar Oke semacam ini Oke semacam ini Dan di sini saya cuma memberikan Eho Saja Mungkin jumlah komentar Titik 2 Dan di sini saya memberikan Tanda kutip Di sini juga Tanda kutip Jumlah komentar Mungkin Berapa Titik-titik Dari Total komentar Jumlah komentar Ada segini Lalu saya berikan koma Dan Saya beri Komentar Semacam itu Klik Di sini Atau langsung Beri komentar saja Dan saya memberikan A hair A Hair Sama dengan Lalu saya memberikan Tanda tanya Aka Sama dengan Komentar Oke semacam itu Dan Di sini Belakang Saya memberikan Titik koma Lalu di sini Saya memberikan Penutupan A Dan sekarang Jika saya simpan Lalu saya pergi ke Produk Dan Detail produk Di sini Nanti Di bawahnya Itu ada Tulisan ini Dan Saya masuk ke Sini Ke fungsi Dan Daftar produk Lalu saya pergi Ke Detail Di situ ada Aka daftar produk Dan nomor 2 Berarti Setelah dapat Get If get Tidak kosong Maka akan dapat Semacam ini Dan Di sini Di setelahnya Tabel Saya memberikan Include Once Lalu saya memberikan Komentar .php Oke Semacam itu Dan Jika sekarang Saya reload Oke Di sini Ada Di Sebelumnya Sini Di sebelumnya Else Oke Di sini Saya simpan Dan saya reload Maka Di sini Anda harus login Untuk memberikan komentar Oke Semacam itu Atau Kita memberikan Di komentar Ini dulu Ehonya Saya taruh di Atas Saya taruh di Setelahnya PHP Dan Di sini Baru Form Saya simpan dulu Jika saya reload Oke Di else Kita tidak usah kasih Saya reload Maka saya sudah mempunyai jumlah komentar Segini Dan Beri komentar Maka kita akan dibawa ke Komentar Dan Saya tidak akan Membawa Kementar Tapi saya masuk Di sini Dan Saya samakan Dengan yang tadi AK Ini Sampai sini Saya copy Dan di I have Saya memberikan Seperti itu Dan jika saya simpan Lalu saya reload Di sini Jika ini di klik Maka Saya tetap berada Di sini Dan Saya mau Menambahkan Satu lagi Dan Dan Mungkin Komentar KMT Sama dengan Komentar Oke Mungkin semacam itu Dan Saya simpan Dan Jika saya reload Saya klik Maka Sekarang saya sudah ada KMT Sama dengan komentar Lalu di sini Di sini saya mau memberikan Satu Jika orang itu login Saat di klik Komentar Dan di sini saya memberikan If Semacam itu Lalu di sini saya beri get Dan di get Dan di get nya Saya memberikan KMT tadi KMT Jika ada get Dan Selainnya Oke Di sini kita Jika ada get saja Dan di sini Saya mau memberikan Eho dulu Form komentar mungkin Dan Jika saya simpan Lalu saya Reload Dan Saya klik Get KMT nya di atas Lalu Seperti ini Ini yang masuk Oke Saya reload Dan jika saya klik Oke Di sini Jika get KMT Lalu di sini Ada if Jika login Dan di sini saya memberikan Erse Erse nya di sini Saya mengkopi dari Menu admin Saya kopi ini Lalu Saya berikan Di Sini Dan Saya memberikan Anda Harus Login Dan Di sini mungkin Saya memberikan Center Lalu di sini Penutup center Saya simpan Reload Maka Jika ada KMT Maka Jika saya masih logot Ada tulisan Anda harus login Dan Mungkin Eho nya ini Ada di Sini Saya memberikan Else lagi Di sini Dan Saya memberikan Eho Di Sini Oke Semacam itu Jika tidak ada Saya simpan dulu Jika tidak ada Get Maka Jika tidak ada Tulisan jumlah komentar Berapa Dan jika ada Get Maka Ininya akan hilang Dan diganti dengan Form komentar Jika seseorang Login Saya Coba Login dulu Dan saya Memberikan Ini Dan jika saya Pergi ke Daftar produk Lalu saya melihat Ini dan Beri komentar Maka di sini Sudah ada Form komentar Oke di sini Statement Pernyataan Saat seseorang Mau memberikan komentar Dan kita lanjutkan Ke pembuatan Form komentar Dan mungkin Langsung kita lanjutkan Ke fungsi komentarnya Terima kasih